Intro Shalom, jemaat kekasih Tuhan ya, luar biasa. Pada program Bina Iman hari ini, saya diberikan satu tema yang teringat mengenai gagang telepon, saudara. Bagaimana simbol gagang telepon ini? Mengingatkan saya kepada Alexander Graham Bell, yang waktu itu terbeban untuk bagaimana dia ingin membina satu komunikasi, menjalankan satu komunikasi yang sehat, sehingga dia menciptakan satu gelombang suara, yaitu telepon yang menghubungkan dari pengirim kepada perimba pesan, khususnya di Amerika, supaya pekerjaan bisa efektif dan efisien. Sebagaimana komunikasi hari ini adalah, tema saya adalah komunikasi dengan Tuhan. Tentunya kita pun memiliki satu hubungan yang baik dengan Tuhan, supaya apa, saudara? Supaya perjalanan kita akan berhasil dan kita akan mengalami kemenangan bersama Tuhan. Terambil dari Masmur 143, ayat yang ke-8, mengatakan, Komunikasi merupakan hal yang sangat penting di dalam satu hubungan, baik keluarga, saudara, rekan kerja, supaya apa, terpina satu hubungan yang sehat, satu hubungan yang lancar, yang baik. Begitu juga komunikasi kita dengan Tuhan. Tuhan rindu untuk memperdengarkan suaranya lebih lagi daripada kita ingin mendengarkan suara Tuhan. Komunikasi akan memberikan satu informasi yang baik, supaya kita semakin mengerti akan rencana Tuhan. Kita akan semakin berjalan di dalam tuntunan ilahi. Komunikasi juga akan membuat kita berjalan seirama dengan Tuhan. Bapak-Ibu Saudara, komunikasi dapat tercapai ketika hidup kita searah dengan Tuhan. Kalau komunikasi kita terputus ketika kita tidak bisa mendengarkan suara Tuhan, apalagi tidak meluangkan waktu untuk mendengarkan suaranya, maka hidup kita akan tersesat. Salah satu cara untuk kita meminah hubungan yang baik dengan Tuhan melalui komunikasi adalah dengan doa. Berdua setiap waktu di dalam hidup kita. Dengan apa? Pujian dan penyembahan. Dengan apa? Membaca firman Tuhan setiap hari. Supaya apa? Hidup kita akan terus menerus diberkati Tuhan. Kita akan mengalami satu pengalaman pribadi dalam hadirat Tuhan. Karena kebenaran Tuhan adalah kebenaran yang progresif, yang akan terus dinyatakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Firman Tuhan menjadi media satu-satunya, media bagaimana Tuhan mengkomunikasikan hatinya di dalam kehidupan kita. Setiap pagi Tuhan akan memperdengarkan suaranya, mempertajam pendengaran kita. Sebagaimana di dalam Yesaya pasal 50 ayat yang keempat mengatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih-lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Saudara, komunikasi akan membuat perkataan kita adalah perkataan yang memberkati orang lain. Lidah kita adalah lidah yang membangun, memberi semangat kepada orang lain. Dengan komunikasi juga akan membuat kita bisa mendengar isi hati Tuhan, mempertajam telinga kita menjadi murid Kristus yang berkualitas dalam tangan Tuhan. Belajarlah mendengarkan suara Tuhan dan berbicara kepada Tuhan melalui firmannya. Ketika dalam tekanan, ketika dalam masalah, disitulah kesempatan untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Waktu saya mengalami masalah, ketika saya pernah mengalami kecelakaan beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan, inilah waktu saya banyak berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan menyatakan isi hatinya, membuat langkah-langkah saya untuk saya membangun komitmen yang baru dengan Tuhan. Sehingga hidup saya semakin berkualitas dalam tangan Tuhan. Mari kita belajar, biarkan diri kita tenggelam dalam hadirat Tuhan. Masuk lebih dalam, di dalam tuntunan Tuhan. Supaya apa saudara? Kita boleh mengalami pengalaman-pengalaman luar biasa. Kita akan bisa mengalami pengurapan Tuhan yang dasyat mengalir. Kita akan bisa mengalami apa? Kasih Tuhan memenuhi hidup kita. Ada impartasi kuasa. Ada kuasa mencipta dari yang lama menjadi yang baru. Dan yang terpenting adalah kita mengalami kepenuhan roh kudus ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan. Lewat komunikasi juga kita akan mendapatkan hikmat Tuhan. Hikmat yang akan melepaskan kita untuk bisa memiliki kuasa mencipta. Impartasi akan terjadi dan kepenuhan roh kudus akan kita alami bersama dengan Tuhan. Mari saudara, teruslah berkomunikasi dengan Tuhan melalui firman. Sehingga kita akan diubahkan lebih lagi dan lebih lagi. Serta perkara-perkara yang luar biasa dapat kita alami bersama dengan Tuhan. Biarlah firman ini memberikan kekuatan bagi kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.